Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel harian ICN untuk session kali ini tanggal 6 6 Januari 2022 penjelasannya tentang alur untuk penerbitan surat IPTM jadi penerbitan surat IPTM baik itu perpanjangan pemakaman baru pemakaman tumpang pemindahan kerangka semuanya sudah pengurusannya satu pintu di PTSP kelurahan DKI bisa di kelurahan mana dimana saja di DKI Jakarta jadi pengurusan surat IPTM tidak harus di kelurahan tempat tinggal tidak harus di kelurahan terdekat makam jadi bisa di kelurahan manapun di DKI Jakarta nah untuk prosedurnya tetap ke kelurahan nanti bayarnya di Bank DKI keluar suratnya di PTSP kelurahan seperti itu tapi awal mula sebelum ke PTSP kelurahan ahli waris atau penanggung jawab dari surat tersebut datang ke TPU untuk surat pengantarnya selanjutnya selanjutnya akan dibuatkan surat rekomendasi atau surat pengantar dari petugas administrasi di TPU dan selanjutnya dibawa ke PTSP kelurahan DKI nanti disana keluar SKPD surat ketetapan retribusi daerah nah setelah keluar SKPD dibayarkan di Bank DKI atau bisa pakai virtual account tahun dari Bank manapun atau pakai kode kiris atau pakai gopay dan sebagainya bisa dikonfirmasikan oleh petugas PTSP kelurahannya setelah melakukan pembayaran diberikan bukti pelunasan atau bukti pembayarannya ke petugas PTSP kelurahan maka petugas PTSP kelurahan akan menerbitkan surat IPTM yang baru dengan masa berlaku yang baru gitu ya nah setelah terbit biasanya ahli waris memberikan arsip ke TPU boleh diberikan kopiannya atau tidak pun gak masalah karena memang sudah ngeling langsung ke TPU sudah sistem berbarkot sudah ngeling dari kelurahan manapun di DKI Jakarta seperti itu nah untuk tarifnya sendiri masih sama sesuai dengan blok dari unit TPU masing-masing kalau blok AA1 itu 100 ribu AA2 80 ribu AA1 60 ribu AA2 40 ribu dan A3 itu free gratis tinggal dilihat dari surat IPTM nya ada diklasifikasi untuk blok AA berapa gitu ya apakah AA1 AA2 AA1 atau AA2 gitu ya nanti dicek aja sesuai dengan surat yang dipegang nah itu untuk pembayaran perpanjangan bagaimana kalau tumpang nah kalau tumpangan itu pembayarannya nggak full 100% jadi hanya 25% misalnya di blok AA1 100 ribu rupiah per 3 tahun kalau pengurusan tumpang IPTM tumpangannya retribusinya hanya sekitar 25 ribu saja artinya 25% dari retribusi yang jumlahnya 100 ribu rupiah tersebut gitu ya dan mengikuti blok-blok lainnya AA2 20 ribu AA1 15 ribu dan AA2 10 ribu seperti itu ya nah untuk tarif retribusi itu bisa dicek di PTSP Kelurahan berdasarkan blok sesuai dengan surat IPTM dan untuk kepengurusan PTSP itu aktif di jam kerja dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore bisa di kelurahan manapun di DKI Jakarta atau di gerai-gerai TPU yang membuka PTSP contohnya kita ambil TPU Karet Bifak TPU Karet Bifak ada PTSP buka Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 1 ya nah itu bisa disesuaikan jika yang mau mengurus lebih mudah jadi tidak perlu keluar kelurahan cukup di kantor TPU Karet Bifak atau juga bisa di TPU Karet Pasar Baru Barat dia ada kelurahan juga buka gerai buka meja di sana itu Selasa dan Kamis jam 9 sampai jam 12 bisa menyesuaikan jika memang ada sanak keluarga yang memang pemakamannya atau pengurusan surat di TPU Karet Pasar Baru Barat atau lebih dikenal dengan TPU Kebembem tempat petak makam Ustadz Jeffrey lebih terkenalnya makam UJ Nah untuk alurnya seperti itu jadi saya ulangi pemohon ahli waris atau penanggung jawab sesuai dengan surat IPTM datang ke kantor TPU untuk diberikan surat rekomendasi pengantar perpanjangan dan atau pengurusan tumpang ya setelah mendapatkan surat rekomendasi dibawa ke PTSP kelurahan untuk penerbitan retribusi daerah setelah terbit surat retribusinya dibayarkan melalui bank bisa bank DKI atau bank manapun yang sudah tadi dijelaskan dan setelah bukti bayarnya diserahkan lagi ke PTSP kelurahan terbit surat barunya di kelurahan jadi penerbitan IPTM adanya di kelurahan PTSP yang menerbitkan bukan dari TPU TPU hanya surat rekomendasi hanya surat pengantar untuk dibawa ke PTSP kelurahan jadi semua surat-suratnya terbitnya ada di PTSP kelurahan jika dibutuhkan legalisir untuk hal-hal tertentu maka legalisirnya sesuai kelurahan yang tertera di surat tersebut misal pengurusannya di kelurahan A gitu ya maka legalisirnya oleh kekasat PTSP kelurahan A gitu ya bukan di TPU kalau di TPU hanya fisik makamnya dan jika memang butuh surat keterangan bisa jadi dibawa IPTM dibawa KTP ahli warisnya sesuai nama terlampir nanti datang ke TPU kita berikan surat keterangan menyatakan bahwa benar sipulan wafat tanggal sekian dimakamkan di TPU karet divak misalnya contohnya seperti itu ya nah jadi wawenang dari TPU untuk surat keterangan hanya menerangkan lokasi petak dan tanggal wafat selebihnya data terlampir di IPTM adalah PTSP jadi terkait legalisir yang dibutuhkan untuk hal-hal tertentu sesuai dengan tanda tangan kepala PTSP nya gitu ya nah untuk akte kematian nah kalau akte kematian itu sesuai domisili KTP almarhum kalau surat IPTM kan tadi berdasarkan kelurahan DKI bisa kelurahan DKI manapun tapi kalau untuk akte kematian harus wajib kudu fardu lain di kelurahan sesuai domisili KTP ya sesuai KTP jadi kalaupun memang KTP nya di tempat B tapi domisili nya di tempat C tetap ketika meninggal dan mengurus akte kematian mengurusnya di kelurahan B bukan di C walaupun domisili nya di C karena sesuai KTP terlampir terlampirnya di B berarti harus ke B kelurahan Duk Capil yang menerbitkan adalah kelurahan B gitu ya nah untuk akte kematian biasanya hal-hal yang dibutuhkan syaratnya KTP almarhum yang asli kakak yang asli kakak kartu keluarga kakak almarhum yang asli KTP yang asli sama surat medis atau surat keterangan meninggal dari rumah sakit atau puskesmas itu juga asli dan itu diserahkan ke kelurahan ke bagian Duk Capil dan selanjutnya akan diterbitkan akte kematian nah setelah terbit akte kematian biasanya KTP almarhum diambil atau paling tidak dibolongin digunting dan sebagainya jadi sudah tidak bisa digunakan dan Nik KTP tersebut otomatis off jadi sudah tidak bisa digunakan lagi gitu jadi untuk keperluan hal-hal lain yang menyangkut dengan KTP misalnya bank taspen dan sebagainya itu bisa menggunakan akte kematian seperti itu ya untuk informasinya hari ini saya rasa cukup nanti disambung dengan informasi hal lain yang akan saya konfirmasikan di channel ini terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati